Jadi, tadi abang menyebut bahwa munculnya figur-figur muda itu buat abang menyehatkan. Saya kira begini, negara ini perlu juga pikiran-pikiran segar dari anak-anak muda yang memang cerdas. Memahami persoalan-persoalan bangsa dan negara secara baik. Nah, kemudian mereka yang bisa mewujudkan cita-cita dari pendiri republik kita misalnya. Nah, cita-cita yang diinginkan untuk masyarakat untuk mensejahterakan mereka itu apa. Nah, ini perlu kita pemimpin seperti ini yang tidak lagi berorientasi pada masa lalu. Jadi, misalnya Puan lah sebagai calon presiden. Memang betul dia ini adalah cucu Bung Karno. Tetapi, orang kan tidak boleh selalu berpikir pada masa lalu. Puan itu harus bisa membangun dirinya itu dengan kondisi sekarang. Dan masa depan. Ya, dan masa depan. Nah, tentu. Sementara faktor Soekarno itu adalah faktor sejarah. Dan di situ ada ideologi. Yang memang harus masih sangat relevan. Apa yang dituliskan Hatta, Bung Karno, Sahrir, Tan Malaka untuk republik ini. Saya kira gagasan dan pikiran mereka itu masih relevan. Nah, tentu metodenya yang berbeda. Metodenya banyak berbeda. Kemudian ilmu pengetahuan juga berkembang. Nah, sehingga ya... Harus ada penyesuaian. Ya, ini kan keberlanjutan sebenarnya. Jangan ada terus terang aja. Dulu pada masa Bung Karno dibilang politik sebagai panglima. Pada masa Pak Harto, ekonomi sebagai panglima. Pembangunan, ekonomi lah. Ekonomi sebagai panglima, maka apa wujudnya adalah pembangunan. Nah, ini kan kita... Seperti Anies dengan Pak Jokowi kan bisa itu. Pak Jokowi misalnya sekarang apa fokusnya Pak Jokowi? Yaitu infrastruktur. Ya kan? Apa saja? Jalan, pelabuhan, pelabuhan airport, kereta api, dan macam-macam. Ya, satu sisi memang kita akui. Ada yang tidak tercapai sesuai dengan target. Ada yang kita sebut dengan rugi misalnya. Tetapi kan banyak juga yang sukses. Gitu loh. Kita dulu kan kalau ke Malaysia itu jalan tol itu kan sudah ribuan kilo. Sekarang kita ini kan sudah 1.800 kilo. Hampir 2.000 kilo lebih kita ini sekarang punya jalan tol. Yang pada masa lalu itu hanya ada Jagorawi dan Cikampek. Kemudian tambah sedikit sampai ke Pada Larang, Bandung. Nah, tapi sekarang sudah di mana-mana jalan tol ini. Ya tentu. Ini bukan artinya tertutup untuk dikritik. Tetap harus ada otokritik. Ada gagalnya, ada suksesnya. Nah, itu kan mungkin yang menjadi pelajaran. Bagi Anies untuk kalau dia jadi presiden atau ganjar, kalau dia jadi presiden, nah dia harus pelajari itu. Jangan sampai mengulami, yang gagal jangan diulangi. Yang sukses diteruskan. Nah, itu kan yang paling penting di situ. Jadi, intinya ya nggak usah sensitif lah dengan munculnya figur-figur baru ya kan? Nggak usah. Ngapain sensitif? Figur baru boleh. Yang penting dari koalisi pemerintah. Manusia ini kan lapu juga dimakan waktu. Iya kan? Jadi, banyak orang-orang yang merasa sebenarnya masih merasa masih mampu kan? Padahal usianya udah nggak mungkin lagi. Iya, iya. Jadi, udahlah. Nah, kita harapkan anak-anak muda ini jangan berpikir konservatif. Berpikirlah progresif ke depan. Kalau anak-anak muda juga berpikir konservatif, ya negara ini nggak maju-maju. Konservatif itu kan cenderung pada status quo, kan? Tidak ingin ada perubahan. Sebabannya progresifitas itu mengharapkan ada perubahan ke depan. Boleh progresif, yang penting jangan anis gitu lah. Nah, itu nggak progresif lah namanya. Kalau pakai jangan-jangan nggak boleh. Asal bukan anis gitu lah. Jadi, boleh anak muda asal bukan anis gitu. Masalahnya apa ya? Kalau partai yang bersikap seperti itu, boleh. Republik yang penting bukan... Republik misalnya mengatakan yang penting bukan Biden. Kan gitu? Partai Republik. Partai Republik di Amerika. Partai Demokrat mengatakan yang penting... Bukan Trump. Itu kan boleh juga. Tetapi kalau satu komunitas, apa urusannya? Apa urusannya mengatakan asal bukan anis? Komunitas itu maksudnya apa? Ya, macam-macam. Koalisi partai-partai? Ya, bukan koalisi. Artinya kan gini, banyak kan muncul-muncul komunitas-komunitas ini yang secara kadang-kadang secara etika sudah... Kebablasan? Kebablasan, ya. Tidak demokratis? Mendiskreditkan salah satu calon presiden misalnya. Ini kan urusan partai sebenarnya. Kalau Gokar mengatakan, bagi kami asal bukan anis, ya silahkan aja. Harus? Karena nggak? Karen punya hak kok untuk mengatakan itu. Betul. Bagi Nasdem, yang penting anis. Punya hak juga, gitu loh. Nah, tapi kan persoalan ini berkaitan... Pemilu kita kan 2024. Februari. Pelantikan presiden Oktober, lama sekali. Ini dari Februari sampai Oktober nih Pak Jokowi masih berkuasa. Iya kan? Ini kan semua diciptakan seperti itu. Pak Jokowi masih... Dan semuanya lah, presiden yang sebelum Pak Jokowi juga seperti itu kan. Pelantikannya Oktober, gitu. Hanya pemilunya Mei atau Juni, kan gitu. April, Mei, Juni. Kalau dua putaran, dah jatuhnya Juni. Kalau satu putaran, April selesai, kan gitu. Jadi, nanti mungkin... Presiden yang akan datang diumumkan itu kalau satu putaran pada bulan Maret. Atau akhir Februari, misalnya. Sudah diumumkan sampai pemenangnya. Tapi kan dia... Pemerintahan? Masih berjalan. Pemerintahan Pak Jokowi masih berjalan. Sampai Oktober. Oktober. Dan dia bisa membuat keputusan-keputusan apa saja di sini masih boleh. Karena belum ada aturan yang mengatakan bahwa incumbent itu yang masih incumbent, itu tidak boleh melakukan sesuatu tindakan. Tidak ada aturannya. Maksudnya apa? Ya, Presiden kan masih bisa ganti Menteri di situ. Bisa ganti Kapolri. Bisa ganti Pangdam. Panglima TNI. Bisa ganti Jaksa Agung. Dari selama sebelum Oktober itu. Nah, ini orang kan berpikir. Dengan begini, wah kalau saya nggak dekat sama Pak Jokowi ini bisa hilang jabatan. Oh, ok. Walaupun setelah pemilu kan gitu. Apalagi selama kurun waktu 2023. Ya, apalagi 2022 ini. Ya, 2022 ini sampai 2024 ini kan kita bicara berapa tahun itu. Dua tahun ya. Dua tahun lebih. Ya, orang masih tetaplah ingin merapat ke Pak Jokowi sebenarnya. Ya kan? Terutama orang-orang yang perster interest. Orang-orang yang memang mengejar sesuatu di situ. Nah, Pak Jokowi sebenarnya paham mungkin. Ada orang yang betul-betul loyal. Ada orang yang cari keuntungan. Ada orang yang misalnya ya sekedar ini memanfaatkan. Saya kira Pak Jokowi udah tahulah. Kalaupun dia nggak tahu, pasti lingkungannya kasih tahulah. Iya, iya. Ya kan? Nah, itu. Terus, soal... Kita mau nggak masuk ke soal Anies ya, Pak? Anies ini... Ya, sejak resmi dideklarasikan, ya akhirnya... Dulu kan spekulasi ya, kan? Masih spekulasi bener apa nggak bener. Saya ngomong kan nggak percaya orang. Iya lah, kalau udah deklarasi semuanya baru percaya. Abang pernah ngomong ya? Loh, saya kan yang ngomong pertama Anies Mudi dideklarasikan. Oh, oke. Pada 10 November. Iya, iya, iya. Terus dipercepat 3 Oktober, kan gitu. Hmm, iya, iya, betul juga sih. Yang lain belum berani ngomong. Saya itu disalahkan, kok cepat betul nih Julfan ngomong. Ya, saya bilang, terus mau kapan? Hmm, gitu kan. Soalnya, Bang, itu di Nasdem ini kan, itu tadi, dianggap banyak mengetahui Nasdem. Jadi, kalau... Jadi, riwayatnya ini kuat, ya kan? Jadi, ikut pandiri, DPP, ya kan? Dekat bank SP. Jadi, pasti A1, ya kan? Dan ternyata, beneran A1, gitu. Tapi yang saya ini. Kan, masalahnya kan, Nasdem ini dianggap partai nasionalis, kok dukung Anies yang sudah diframing sedemikian rupa dengan, katakanlah, kelompok Islam, ya kan? Betul, iya. Kelompok kanan. Kanan. Islam kanan, kan, gitu. Ini kan sebenarnya begini. Karena melihat, pada pemilihan gubernur, ini didukung oleh, kelompok Islam kanan, lah, katakan. Ya. Walaupun sebenarnya, kanan ini kan hanya di permukaan. Ya. Kalau hanya kelompok kanan ini yang dukung Anies, Anies kalah. Tetapi di Islam-Islam moderat, yang mereka memilih Anies itu, itu kan dengan dasar rasional. Ya. Bukan emosional. Gitu lho. Bukan emosional. Kenapa? Karena kan wajar aja. Kita tidak bisa, apa, mengajak orang semuanya berpikir sama dengan kita. Oke. Misalnya, Ahok jelas non-muslim misalnya. Itu harus kita terbuka aja. Iya, iya. Ahok non-muslim, kemudian ada dianggap pelecehan Al-Qur'an, segala macam. Nah, ini kan dalam konteks ini, Islam yang moderat, kepentingannya sama dengan Islam yang kanan. Hmm. Gitu lho. Kanan ini maksud saya ini garis keras lah. Ya kan? Karena, sebenarnya yang Islam itu dianggap semuanya kanan. Kan gitu. Hmm. Komunis itu, kiri. Kiri. Kan. Sini enggak. Terus? Jadi, kalau kita lihat di situ, bahwa framing Anis ini sebagai Islam garis keras, itu kan salah. Hmm. Karena hanya melihat pada kelompok-kelompok Islam tertentu, yang memang lebih dominan, lebih bersuara, lebih vokal, mendukung Anis, dibandingkan yang lain. Padahal Islam-Islam yang lain, yang moderat, Islam-Islam yang memang rasional. Rasional. Mereka itu juga pasti mendukung Anis. Hanya diam aja kan, ngapain sih? Kita mau ribut-ribut, pemilu aja masih jauh. Iya, iya. Gitu lah. Iya kan? Nah, jadi framing ini memang diciptakan. Ya, untuk kepentingan politik. Dan inilah yang membuat, apa, yang menghasilkan kerugian bagi bangsa kita. mereka merasa melindungi NKRI dengan seperti itu. Sebenarnya itu cara-cara juga memecah belah. Justru malah merusak. Ya, malah merusak. Ya, biasa lah. Kan nanti di, apa misalnya, pendukung ganjar, misalnya. Pasti ada juga kelompok-kelompok yang keras seperti itu. Tetapi kan ada juga kelompok rasional, diam-diam aja. Iya. Gitu loh. Nah, jadi harus kita lihat seperti itu ya. Jangan kita menilai secara keseluruhan pendukung Anis itu keras. Jangan juga kita menilai misalnya pendukung ganjar atau puan keras. Nah, puan saya masukkan karena masih muda nih. Iya kan? Ya, Prabowo juga mungkin begitu juga. Ada pendukungnya. Ada pendukungnya yang juga akan eksklusif. Hidup mati untuk Prabowo. Kan gitu. Tapi ada juga yang rasional. Jadi semuanya itu sama gitu. Tapi kita selalu yang namanya lawan berpikir tidak sehat mencari yang negatifnya. Iya. Kan? Iya. Gitu. Sebenarnya misalnya kayak Anis hadir di tempat Habib Rizik. Itu biasa. Orang maulid. Iya. Nama nikahan. Ya, nikahan ya. Nikahan atau maulid lah gitu. Itu kan orang hadir biasa. Bagaimana? Orang berbeda paham politik saja. Berbeda ideologi. Kalau dia itu diundang untuk hadir dan kedua-duanya tokoh itu kan gak masalah. Gak masalah. Bung Karno sakit, Sahrir datang. Padahal mereka kita taulah secara ideologis malah. Secara ideologis kemudian secara politik. Mereka berbeda. Tetapi kalau ada yang sakit saling mengunjungi. Kalau ada anaknya pesta, kawin, Pak Nasir datang ke tempat Bung Karno. Bung Karno datang ke tempat Nasir. Itu hal biasa. Gitu loh. Kok sekarang ini jadi hal yang aneh. Begitu loh. Jadi ada. Benar. Terus? Iya kan? Jadi ada yang salah di generasi kita sekarang ini. Cara memandang orang bergaul, orang bersilaturahmi, orang berkomunikasi, itu semua dikasih label-label negatif. Itu yang saya kira ini kemunduran, bukan kemajuan. Iya. Terus akhirnya disimpulkanlah dengan ya orang bilangnya para buzzer itu. Begitu. Anis, pendukung hilafah, pendukung HTI, pendukung FPI. Kan gitu tuh. Disimplifikasi kan. Itu kan gak sederhana itu. Ini kan bicara negara masa bicara soal FPI, bicara HTI. Itu kan organisasi-organisasi. Apalagi secara hukum ada undang-undang yang melarang berdiri organisasi ini. Ya tentu kan resistensi dari masyarakat itu besar. Nah kalau seandainya apakah Anis ini akan nanti mendirikan lagi mencabut undang-undang itu apa atas apa saya gak tau amandemen itu supaya FPI aktif HTI aktif saya kira kan gak semudah itu. Resistensi dari masyarakat juga besar. Jadi ngapain kita bangun apa sesuatu yang sudah selesai ini saya ambil contoh. Saya dulu tanya sama Pak Dahlan Ranuhyarjo dan saya tanya juga pada Pak Muhammad Rum bersekusi lah saya tentang bagaimana dulu kenapa Pak Harto itu lebih memilih PSI yang waktu itu Sumitro yang bersama-sama Pak Harto setelah G30 SPKI itu bersama-sama membangun negara tapi Mas Sumi kan tidak ikut tidak diajak nanti terus terus nah jadi persoalannya adalah ketika tokoh Mas Sumi ketemu Pak Harto Pak Harto minta Marilah bantu saya untuk kita bersama-sama membangun negara ini tokoh Mas Sumi itu minta supaya mau bergabung dengan Pak Harto bersama-sama tapi minta direhabilitir dulu Mas Sumi sebagai partai politik menurut Pak Rum dia mengatakan bahwa Suharto mengatakan tidak bisa karena persoalan Mas Sumi dibubarkan itu itu bukan persoalan saya itu persoalan angkatan darat ya kan persoalan angkatan darat kalau nanti kita rehabilitir lagi Mas Sumi ini posisi dengan angkatan darat jadi tidak enak gitu alasannya itu itu alasannya nah ketika Sumi Terojaya di Kusumo Bapaknya Prabowo dipanggil Suharto ya kan mari bantu saya Sumi Tero tidak minta di Mas Sumi PSI itu direhabilitir pokoknya siap aja nah situ bedanya ya sehingga Mas Sumi di luar tokoh-tokoh PSI ada di dalam nah tentu disini kan Pak Sumi Tero bawa gerbong lah gerbongnya kan kita tahu kan selanjutnya itu termasuk ada Emil Salim sebenarnya tokoh-tokoh yang ekonom-ekonom kita ada Sujat Moko dan lain-lain lah nah itu berada dalam pemerintahan Pak Harto jadi itu sebabnya ya kita kenapa kebicaraan ini tadi apa kenapa ya kok tiba-tiba kita ngomongin jadi motor bukan karena kan ujungnya gini dulu ya partai-partai itu kan ya biasa saja berbeda kemudian bisa kerjasama iya kan para pendiri bangsa juga ya biasa soal Mas Sumi itu kan soal perbedaan strategi saja yang ingin saya kembalikan adalah soal fenomena sekarang nih kan tentang Anis sebenarnya konsepsi gak sehat gitu saya gini konsepsi kilafah itu kan orang jangan melihat gini konsepsi kilafah itu kan kalau kita bicara ada tiga prinsip pertama adalah kalau kita baca Abu'l ala al-maududi ya bukunya kilafah dan kerajaan itu menjelaskan bahwa pertama kilafah itu adalah kedaulatan ada pada Allah subhanahu wa ta'ala kedaulatan yang kedua adalah risalah apa risalah itu yaitu mengikuti sejarahnya Rasulullah dan para kulafah rasidin kan gitu ya dan seterusnya nah kemudian apa yang kedua risalah ya risalah yaitu sejarah Nabi Muhammad s.a.w. kemudian kilafah artinya apa kilafah ini kembali kepada pola kepemimpinan empat kulafor rasidin kan itu prinsip-prinsip dasarnya nah bagaimana cara memilihnya nah bisa dengan cara kalau kita bicara kulafor rasidin itu kan ada dengan wasiat ada dengan ada dengan musawarah musawarah ya kan itu pola-polanya kan seperti itu di masa lalu jadi udahlah kalau istilah kilafah ini saya kira coba dibawa ke wacana publik jangan diskusi di ruang sempit dibuka secara luas ini kilafah ini apa sih sebenarnya marang apa ini coba dikupas secara publik sehingga publik ini paham jangan jangan cuma disematkan kepada anis sama saja kita juga menuduh orang itu kiri komunis ya kan kita pojokkan orang dengan istilah komunis misalnya kiri ini juga harus dibawa ke ruang publik gitu loh marxisme itu apa sosialisme itu apa ini baru kita bicara Hegel aja ini puncaknya sana Hegel itu kan udah ribut karena gak paham ya kan susah tapi bang itu kan yang membuat orang mungkin yang ekspektasinya Nasdem itu besar framing kepada anis soal dekat dengan kanan segala macam itu bubar karena kemudian ada Nasdem disitu nah itu jadi ya kan itu makanya saya katakan kenapa karena memang pada dasarnya figur itu bukan figur ekstrim bukan figur radikal ya kan figur moderat sama-sama aja biasa gitu loh kenapa harus takut sekarang kan itu dasar rasionya dasar rasionalitasnya kenapa Nasdem mendukung anis kan gitu jadi akhirnya ya klaim atau stempel anis yang tokoh radikal bubar karena ada Nasdem disitu ya tapi Nasdem yang dituduh radikal kan gitu gak bubar juga pindah bertambah jadi tadinya hanya anis yang dianggap radikal sekarang Nasdem ini dianggap radikal nah ini kan harus diuji ya Nasdem ini kan juga terus terang aja kader-kadernya di daerah juga kan memang banyak juga terkontaminasi dengan gerakan-gerakan radikal misalnya di daerah kan di pusat katakanlah tidak ada relatif kecil lah kalau ada tapi di daerah-daerah kan bisa gitu loh tapi gak ada yang kecil sekali lah kalau yang ke Nasdem kita pengertian radikal ini ini kan bukan dalam konteks kelompok saja tapi cara berpikir cara mengaktualisasi pemahaman Islamnya seperti apa bisa saja ada dirasakan di mana-mana gitu kan karena Nasdem ini kan di daerah terus terang aja kalau kita bicara siapa di daerah kalangan Islam yang masuk Nasdem itu kan pasti ada unsur Muhammadiyah ada unsur MU ada unsur AMI ya mungkin ada Persis juga ada Al-Irsad ada macam-macam lah nah itu pasti pengaruhnya ada tapi kan tidak besar seperti tadi karena kan ideologinya sudah ditetapkan nah kita melihat Bang Julfan melihat figur anis secara pribadi Bang Julfan pandangannya itu gimana? kalau saya melihat sebenarnya itulah saya katakan tadi dengan antitesis itu bahwa orangnya dari segi intelektualitas tidak ada yang meragukan ya kan berpikir secara konseptualitas juga tidak ada yang meragukan ya kan mungkin kemampuan untuk membuat policy juga tidak diragukan kan gitu nah lalu kalau kita bicara program itu jangan disuruh presiden lagi dong jangan disuruh pemimpin lagi dong kan dia ada menteri jadi yang mewujudkan gak mungkin Pak Jokowi kan bukan ahli teknologi Pak Jokowi ini bukan ahli pertanian Pak Jokowi bukan ahli ekonomi tetapi untuk apa? kan dia ngangkat menteri-menteri untuk bekerja tapi drive-nya kan ada di ada di Pak Jokowi Pak Jokowi lah yang ngatur mereka itu semua gitu dong nah ini kan apakah nanti menteri-menterinya betul-betul menjalankan atau tidak itu soal lain nah jadi kadang-kadang kita melihat terlalu simple gitu ya presiden itu ada tanggung jawab tanggung jawab utama secara ideologis politik ekonomi tetapi pada struktur kebawahnya dia ada pembantu-pembantunya dari sisi kematangan gitu kematangan semuanya ya Anies pantas tuh atau layak nah ya kalau kita bicara matang pernah rektor pernah gubernur ya kan kemudian sekolah lulusan Amerika ya kan dia pernah juga dengan pendidikan itu Indonesia mengajar banyak program yang dia lakukan jadi menurut saya capability-nya sudah luar biasa ya kan sudah capable gitu loh untuk jadi seorang presiden untuk dicalonkan sebagai calon presiden jadi kalau kita bicara terus siapa lawannya Ganjar saya kira sama juga dari segi pengalaman nanti ini kan bicara soal gayanya aja iya iya kan iya 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 jadi ginilah kita bilang Anies ini kanan seolah-olah Anies ini tidak sosialis eh tidak nasionalis iya kan gitu kok dia kanan nih jadi Anies anti nasionalis kan gitu terus kita bilang Ganjar nasionalis anti islam kan gak begitu cara berpikirnya hitam putih ini negara bisa rusak kalau ikut cara berpikir hitam putih seperti ini iya iya betul jadi Anies sebagai seorang muslim karena didukung oleh ini dia tidak nasionalis Ganjar karena dia dari kelompok marhen maka dia gak islamis anti islam gitu ini apa kan gak mungkin orang kan sudah dalam dirinya in build antara nasionalisme dan islam gitu antara islam dan nasionalisme dalam diri orang itu kan sudah bersatu oke gitu loh Bang Zofan yakin lah ini Anies dapat perahu ya kalau saya yakin lah yakin ya kenapa gak yakin yakin lah kita ganjar dapat perahu gak saya kira kalau lihat gaya-gayanya ganjar terakhir ini dia semakin menunjukkan sikap percaya diri percaya diri ya saya kira dia sudah yakin kalau gak dia gak mungkin ganjar ini kan tipenya ini orang Jawa gak mungkin kalau tidak ada tanda-tanda yang pasti dia itu apa menyatakan diri siap jadi presiden ya kan selalu kan sebelum ini ah saya masih kadir PDIP saya tunggu ibu saya begini saya itu kan selalu mengelak-ngelak ketika orang bicara dia soal capres walaupun jalan terus dengan relawan-relawannya kan gitu terakhir ketika ditanya bagaimana pak saya ini mendukung mbak puan kan gitu bahasanya kan gitu ini kan itu tipenya ya orang Jawa seperti itu tetapi ketika dia mengatakan saya siap maju sebagai capres kalau ada partai yang mendukung kan gitu nah itu berarti dia sudah firm menurut saya firm itu dari siapa bukan dari KIB firm ini pasti dari ibu mega pasti gak mungkin Ganjar Rani ngomong gitu kalau gak ada tanda-tanda sedikit lah tidak belum sepenuhnya tapi tanda-tanda sudah jelas akan akan diputuskan Ganjar ini sebagai presiden itu saya kira Ganjar maju maju ya tinggal wakilnya kan siapa wakilnya ini siapa bang referensi abang kira-kira yang paling logik kalau saya lihat sekarang ya AHY bicara logik dari koalisi ya dari koalisi ya kan terus kalau gak AHY siapa HOPIPA HOPIPA mau jadi gubernur dua kali ya kan Andika ya Andika di samping masih Panglima ya juga di ATNI saya kira hitungan-hitungan politik teman-temannya dia sendiri sudah pensiun teman-teman seangkatannya juga pensiun tentara ini kalau sudah purnawirawan gak ada kaki lagi yang kuat ke bawah jadi efek elektoralnya lemah kan sudah disurvey rendah kan kita jangan dipaksakan gitu jangan dipaksakan kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba ada kejutan Anies Puan bisa jadi tapi tapi saya kira gak lah karena itu terlalu dipaksakan pendapat-pendapat yang memaksakan itu ya semangat-semangat memaksakan itu saya kira udah pasti gak Anies Ganjar juga gak lah ya Anies Ganjar segera gak juga lah udah selesai hitungan abang ada berapa poros tiga apa dua tiga ya ganjar Anies sama Prabowo seru dong kalau tiga poros dua putaran bisa dua putaran pasti dua putaran gak mungkin Anies bisa meraih 50% lebih Prabowo gak mungkin Ganjar gak mungkin tapi dari 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 dua putaran itu persentase Anies pasti lebih tinggi dari Prabowo dan Ganjar karena Prabowo dan Ganjar ini suaranya tebelah dua ini kalau dua-duanya maju dua-duanya maju makanya kan sekarang sedang dirayu-rayu diupayakan supaya Prabowo gak maju kan gitu jadi head to head lagi antara Anies sama Ganjar oke tapi kan kalau Prabowo gak maju ya Gerindranya ya kirim salam iya jadi yang paling tenang nih sebenarnya Anies gara-gara Nasdem ya kan iya udah yang lain kayaknya masih masih nunggu nih iya kan walaupun sinyal Nasdem Ganjar dia berikan sinyal kuat saya lihat begini ini selalu pengalaman kan bisa terjadi seperti pengalaman-pengalaman yang lalu partai ini ketika Capres dia mencalonkan satu calon presiden yang A tapi masanya di bawah bisa lari ke B kitab kan paham kalau kita lihat apa aliran ya aliran-aliran yang ada di kadernya PAN di kader P3 masanya grassrootnya ya kalau kita bilang kader bukan kader grassrootnya akar rumput akar bawahnya P3 PAN PAN itu kan sebenarnya lebih cenderung ke anis iya iya tapi kan kalau elitnya kan gak bisa bergerak ini sudah diikat susah susah ini terkunci sehingga ya mereka mau gak mau ikut aja kalau mau coba-coba lari ya disuharsokan kan gitu tapi kalau kalau menurut Tuhan Abang KIB ini akan lanjut terus apa akan bubar sebelum waktunya mereka gak perlu bubar tinggal dukungkan JAR aja tidak bubar tinggal gabung aja sama PDIP kalau Ganjar didukung oleh PDIP ya ikut ke situ pasti oke masalahnya Ibu Megane pinter bang yang saya takut Prabowo juga nanti PKB bisa lari juga ke PDIP Prabowo ya tinggal sendiri bisa telpon Bang Gulvan itu mau ngapain bergabung ke anis Prabowo kan telepon Pak Surya aja iya maksud saya kan bisa begitu PKB nya tiba-tiba ya entah dengan berbagai cara lah ya kan lari ya kan jadi ini sekarang kan upaya politik ini semua ini kalau anis tidak bisa maju Prabowo maju kan gak mungkin Ganjar sendiri kan gitu nah kalau Ganjar tidak bisa maju Ganjar maju anis harus maju Prabowo enggak oke nah gitu jadi Ganjarnya tetap maju Prabowo bisa gak maju anis bisa gak maju ya karena kita kan gak tahu bagaimana sikap politik akhirnya dari dua partai PKS dan Demokrat Sampai saat ini belum deklarasi juga belum juga menyatakan secara resmi mereka mendukung anis sebagai calon presiden nah ini kan sebenarnya ya itulah apapun lah menurut saya ya sikap Nasdem ketua umum Nasdem memutuskan anis itu lebih cepat ya itu saya kira langkah yang tepat juga yang tepat juga nah tinggal kan kita harapkan PKS sama Demokrat nih kok lama bener ada apa nih segera menyusu tapi kalau lihat gelagat-gelagatnya ya ya kan gelagat-gelagatnya sih ya sudah oke udah sih tinggal upacara aja secara informal sudah oke ini kan tinggal formalnya mengumumkan kalau itu bang waktu itu abang kena soal KPK tuh setelah beberapa waktu terakhir ini abang lihatnya kasus itu enggak oknum di KPK itu enggak mungkin berani lah memaksakan atau main kayu seperti itu saya kira kalau saya tidak melihat persoalan berani atau tidak ini kan hanya bicara fakta hukum aja gitu aja jadi kalau memang sekarang belum ditemukan fakta-fakta yang memang ada pelanggaran secara hukum ya pasti tidak akan diambil tindakan kan gitu aja nah kalau mereka berani kalau ada faktanya pasti berani masalahnya enggak ada faktanya masalahnya kan enggak ada jadi persoalannya sehingga tidak berjalan yang ada fakta dari seorang guru besar itu ya kita kan harus lihat juga kadang-kadang kan guru-guru besar ini kan perlu kita cek juga ya oke bang terakhir bang abang kalau orang lihatnya kan seberani itu dalam posisi posisi sebagai komisari dalam posisi sebagai politisannya David Nasden ya kan ya untuk sementara kalangan waduh bang jawabannya berani banget gitu dasarnya berani itu kan apa bang ya dasar pertama kehidupan kita ini kan menggantukan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dulu ya kan nah berani juga tidak sembrono kita kan masa tiba-tiba enggak ada masalah kita tunjukkan keberanian pasti ada masalah gitu jadi hal-hal yang sifatnya prinsip mengapa misalnya saya dalam konteks dengan ketua umum Nasdem atau sekjen Nasdem saya bersikap seperti itu karena saya melihat ini persoalan harga diri dan hak asasi saya yang dilanggar gitu loh ini kalau saya tidak klarifikasi ya terinjak-injak lah makin kita kan oleh karena itu kita harus menunjukkan sikap dan saya kan sebenarnya sikap saya ini mewakili banyak orang kan yang selama ini juga diperlakukan seperti itu tapi diam aja benar enggak diam saja nah kalau saya enggak bisa diam karena kita dasarnya dari dulu memang melawan kalau benar selama kita benar merasa benar dan disitu ada ketidakadilan ya pasti kita lawan lah itu prinsipnya disitu kedepan mau nyalain-nyalain ya pak enggak lah jadi saya main di podcast saja sama Nur Iswan Channel ya kan jadi tamu rutin Nur Iswan Channel dipanggil Nur Iswan datang di perintah ya kan jadi gini pak tujuan hidup itu satu bahagia benar gak pak bahagia bahagia abang nih kayaknya udah bahagia ya kan makanya ceplas-ceplas sebenarnya bukan itu juga kita kan hidup tidak tergantung kepada materi oke jadi belum tentu juga orang secara materi cukup dia berani atau dia kurang lalu dia takut enggak juga sebenarnya itu kan masalah jiwa aja bagaimana mengolah jiwa sehingga ketergantungan itu bukan kepada materi ada satu doa itu menarik sekali kalau saya bacakan disini ilahi habli kamalal inki to'i ilaika wa anir absara kulubina bidiyay natriya ilaika wa sahabul hudubul jadi ntar saya ulang lagi ya terjemahannya aja jadi terjemahannya begini saya hafal tapi kalau udah disuruh di depan-depan begini suka lupa terjemahannya aja terjemahannya itu begini ya Allah bebaskanlah aku dari keterikatan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini kecuali aku terikat dan bergantung hanya kepadamu dan berikanlah aku cahayamu sehingga aku mempunyai kekuatan untuk membangun keimanan bahasa itu iya itu doa dibaca di bulan-bulan saban oke jadi tidak hanya pengetahuan teknis lapangan politik ya kan kemudian kemampuan organisatoris dan diplomasi tapi juga secara mental spiritual itu abang tuh ya ya lumayan oke harus kita bangun lah terus makanya awet muda ya kan kalau udah begini kayak kita seumuran padahal duduknya deket gini nih bedanya bisa 10 tahunan ya kan bang iwan berapa sekarang 52 wah jauh lah 14 tahun beda sama saya 14 tahun kawan baik nanti kita podcast khusus apa rumus awet muda bersama bang Zulfan masih di jasa merga ya masih insya Allah kan itu tergantung RUPS aja oke tapi gak ditegur gimana waktu rame-rame tuh gak ada teguran ya saya kira nah ada lah sampai sekarang ya santai aja nah sekarang hubungan abang dengan bang surya ya baik-baik saja saya gak tau ya baik-baik lah saya kan gak tau tapi abangnya sendiri kan baik hubungannya begini kalau saya ini kan selalu bersikap kritis bicara apa adanya ya kalau dengan gitu terus orang gak suka ya silahkan aja gak apa-apa iya 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 tapi dari abangnya sendiri ya tetap sayang dan juga saya abang surya ya kita relax aja lah pokoknya iya sebagai teman teman sejati itu harus memberi tahu yang benar kan begitu ya teman sedikit ada cacat kesejatian itu ketika surat itu disebarkan ke media itu kurang pas lah kurang pas oke kalau dengan menteri BUMN hubungan baik menteri BUMN itu saya gak pernah pun komunikasi sama menteri BUMN ya oke ya dia sudah tetapkan saya saya kerja aja lah oke Bang Sufan terima kasih blak-blakannya di Nur Iswan Channel oke makasih wan sampai jumpa lagi terima kasih jangan lupa ikuti terus Nur Iswan Channel subscribe like, share, dan komen yang mantap dan hebat kasih pesan khusus ke kawan baik kalau bang siapa? ke kawan baik penonton nih apa mau pesen apa? para penonton saya selalu nonton ini Nur Iswan Channel kalau kita buka YouTube notifikasinya langsung dia yang di paling atas nah jadi saya kira channel yang sangat sederhana ya tidak rumit-rumit tetapi bisa menyampaikan ide dan gagasan nah saya kira semua kita ini sebenarnya generasi muda bisa membangun channel-channel seperti Nur Iswan ini ini kan apa istilahnya? moving channel ya mobile channel bergerak sana bergerak sini dia aktif sekali jadi saya kira luar biasa ini dimanapun dia bisa melakukan dialog dengan siapapun tanpa tergantung tempat dan waktu dan peralatan abang tau gak tagline-nya channelnya nih? apa? abang pasti kagum nih menjernihkan pikiran menebar kebaikan hebat itu ngeri ya? betul itu kalau pikiran jernih kalau pikiran tidak jernih bagaimana menebarkan kebaikan? persoalannya kan gini mengukur kejernihan pikiran itu yang paling sulit sebenarnya pikiran itu dikendalikan oleh jiwa yang bersih kan? jiwa yang jernih nah jiwa yang jernih itu tadi yang harus dibangun jadi udah pas tagline-nya udah pas ya? oh udah pas itu demikian terima kasih Bang Subhan terima kasih sudah mau hadir di Notispan Channel ya tapi kamu curang ngundang saya saya yang bayar kopinya kan? di jalan penjahatan raya itu ada kopi enak namanya ini kopinya nih kopinya nama kafenya itu Swus Cafe di jalan penjahatan raya nomor 19 atau 17 A? 19 A jadi kawan baik harus mampir ke Swus Cafe top lah pokoknya kopinya ini kayaknya gayo nih gayo wine ini bukan ini campuran antara Maruku dengan Turki mantap ini kan untuk kita aja ini kalau tidak dijual ini kalau tidak dijual kalau Bang Fahri Ali yang kesini Ican itu saya kasih kopi ini kawan-kawan kita oke Bang terima kasih demikian kawan baik terima kasih sudah nonton channel sampai jumpa lagi nanti pasti jadi tamu rutin kehormatan kita ya kan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan baik semuanya terima kasih